Halo, Tess. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nimat iman, Islam, serta bisa berkumpul di majlis kita yang insya Allah, Allah berkahi ini. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benerang minabuh mati dan nur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian majlis air mata muroja'ah yang kali ini masuk kepada putaran keempat. Kemudian hari ini kita akan mulai sesi kedua dari sesi 10 amalan batin untuk hafalan mutkin yaitu dengan tema menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang tilawah. Baiklah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustaz kita, Kiai kita, Ustaz Deden Muhammad Maksyaruddin atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Kang Haji sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, baiklah sebelum kita mulai kepada inti acara marilah kita melanjutkan muroja'ah kita muroja'ah putaran keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 30-37 yang pada kesempatan ini insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Hulaifi Ustaz Hulaifi siap? Baik kepada Ustaz Hulaifi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Kang Haji kebetulan keluar dari Zoom, dimohon untuk peserta semua menunggu sampai beliau kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, tadi terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali di majlis air mata murojah. Tempat di mana kita mencurahkan. Meminta kepada Allah SWT agar sesulit apapun hidup ini tidak pernah dipisahkan dari Al-Qur'an. karena itulah kebahagiaan kita. baik di dunia maupun di dunia maupun di akhirat. kita saling mengingatkan di antara kita tidak ada yang lebih hebat di antara kita pun tidak ada yang harus merasa kecil. karena tidaklah kecil. Karena tidaklah kecil jika perjuangan itu untuk Al-Qur'an. dan tidak ada pemberian yang kecil jika itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kita bersama-sama meminta kepada Allah saling menguatkan, saling mengingatkan. agar jangan sampai ada di antara kita. Menutup usianya dalam keadaan jauh dari Al-Qur'an. Jangan sampai kita lengah. Ingatkan saya. Ingatkan teman kita. Kita saling mengingatkan bahwa perjalanan kita bersama Al-Qur'an yang selama hayat masih dikandung badan ini belum selesai. Semoga kita dapat mengakhiri perjumpaan dengan dunia ini dan memulai perjumpaan dengan Allah dalam keadaan terbaik kita. Husnul khawatimah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam hati kita. Hadir bersama kita. Sebagaimana kita perjuangkan. Mungkin kita tidak dapat mut'in hari ini. Tetapi di akhir hati kita tiba-tiba ayat itu membersamai kita. Tidak lepas dari kita. Sebagaimana kita tidak pernah lepas darinya memperjuangkannya. Kita akan melanjutkan sepuluh amalan batin untuk hafalan mut'in. Sepuluh amalan batin untuk hafalan mut'in. Dan mut'in ini kita harus tahu bukan kuatnya hafalan. yang ada di dalam hati kita, tapi kuatnya istiqomah kita. Kuatnya kebersamaan kita, perjuangan kita untuk tetap bersamanya selama-lamanya. Itu mut'in. Karena sehebat-hebat apapun orang menghafal. Misalkan hafalannya begitu lengket di kepalanya. Dia mampu kapan saja ingin membacanya. Baik dalam sholat, di luar sholat. Tetapi tidak ada mut'in yang permanen. Hari ini dia mut'in, bisa saja besok. Entah karena apa Allah mencabut hafalannya. Justru sebaliknya hari ini. Mungkin saja tidak mut'in. Tetapi atas satu hal dan alasan Allah sayangi kita. Maka tidak berganti hari esok. Tetapi ayat itu tiba-tiba menjadi kuat di hati kita. Inilah amalan batin agar hafalan mut'in. Untuk kali ini seri yang kedua. Menghadirkan keagungan Allah sepanjang tilawah. Menghadirkan keagungan Allah sepanjang tilawah. Ini amalan batin yang kedua. Sebelumnya kita mengetahui bahwa ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ketika kita sedang meroja'ah Al-Quran. Ketika kita sedang bertilawah Al-Quran. Maka yang kita baca bukan kata-kata manusia. Bukan kata-kata makhluk. Oleh kuat hidup kita gak diinta keagungan. Tetapi... Kata Allah berfirman Al-Quran Tidak disentuh Kecuali oleh makhluk-makhluk Yang disukur Baik Sinyalnya Rupanya kurang bagus Di saya Tadi sampai mana ya Kalimatnya Sampai ini Kang Haji Yang Disucikan Kang Haji Kecuali orang-orang disucikan Sebelum itu Kang Haji Tadi yang putus-putus Di bagian itu Oh baik Mushaf Al-Quran Mushaf Al-Quran Di dalam surah Al-Bajinah Ayat 2 Ada Kata Suhufan Mutahharah Suhufan Mutahharah Suhufan Artinya Lembar-lembar Mutahharatan Artinya Disucikan Suhufan Mutahharah Rasul Rasul Minallah Yatlu Suhufan Mutahharah Itu Ayatnya Lengkapnya Suhufan Mutahharah Itu apa? Lembaran-lembaran Yang bertuliskan Al-Quran Pada saat itu Pada Periode Penurunan Wahyu Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Semata-mata Ada Ayat yang Turun Kecuali Setelah Turun Ayat tersebut Dihafalkan Dan Ditulis Sekali lagi Dihafalkan Dan Ditulis Sehingga Setiap Ayat Al-Quran Terjaga Keasliannya Dalam Bentuk Hafalan Dan Juga Dalam Bentuk Tulisan Nah Tulisan-tulisan Al-Quran Pada Periode Itu Periode Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu disebut Suhufan Mutahharam Lembaran-lembaran Yang disucikan Ada pun Al-Quran Yang sekarang Sudah Rapi Susunannya Dan utuh Itu disebut Al-Mushaf Al-Mushaf Ini juga Seakar Dengan kata Suhufan Seakar Dengan kata Suhufan Al-Mushaf Makanya Di dalam Al-Quran Itu Ada Istilah Suhuf Misalkan Nabi 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 Ibrahim Dan Nabi Musa Itu Diberikan Suhuf Suhuf Itu Jama' Dari Suhifah Suhifah Itu Satu Lembar Suhifah Itu Satu Lembar Berarti Suhuf Itu Beberapa Lembar Halaman Halaman Beberapa Halaman Kenapa Kitab yang Diberikan Kepada Nabi Ibrahim Dan Juga Kepada Nabi Musa Sebelum Diturunkan Kitab Dora Itu Disebut Suhuf Ini Karena Apa Yang tertulis Di dalamnya Belum Butuh Masih Ada Kemungkinan Ditambah Masih Ada Kemungkinan Diganti Atau Dihapus Pada Saat Al-Quran Turun Juga Begitu Mengapa Al-Quran Ditulis Tidak Langsung Di dalam Satu Musha Tetapi Ditulis Di media Seperti Kulit Binatang Secara Terpisah Lempeng Batu Secara Terpisah Kulit Hewan Secara Terpisah Ini Karena Ketika Periode Turun Al-Quran Masih Banyak Ayat Yang Belum Turun Masih Ada Kemungkinan Ditambah Sehingga Belum Dipermanenkan Tulisannya Dan juga Masih ada Kemungkinan Dinasah Diganti Bacaannya Sehingga Nanti Ketika Diganti Maka Suhufnya Itu Mudah Dihapusnya Berbeda Dengan Kemudian Kalau Sudah Disatujirikan Maka Kata Suhufan Itu Menunjuk Kepada Lembaran Lembaran Al-Quran Yang Ditulis Pada Zaman Rasulullah S.A.W. Pada Saat Al-Quran Masih Belum Utuh Turunnya Dan Pada Saat Al-Quran Masih Ada Kemungkinan Yang Sudah Turun Pun Diangkat Lagi Oleh Allah S.W.T. Yang Menjadi Tekanan Saya Adalah Mutoh Harah Mutoh Harah Disucikan Ini Merupakan Pujian Dari Allah S.W.T. Alak Kepada Kertas Misalkan Kertas Kalau Pada Saat Itu Pada Adama Nabi Belum Ada Kertas Tetapi Kosa Kata Kirtos Sudah Ada Kirtos 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 Itu Kulit Binatang Bukan Kertas Yang Kita Kenal Kirtos Itu Menunjuk Kepada Sesuatu Yang Ditulis Di Atas Kirtos Kita Menjadi Kertas Hanya Selembar Kulit Binatang Itu Kecil Sekali Nilainya Atau Selembar Kertas Putih Kecil Sekali Nilainya Tetapi Ketika Di Atas Selembar Kertas Putih Itu Ada Tulisan Al-Qur'annya Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Satu Ayat Atau Disana Tertulis Alif La Nin Satu Ayat Maka Tiba-tiba Karena Disitu Ada Tulisan Ayat Al-Qur'an Maka Selembar Kertas Putih Itu Menjadi Disucikan Menjadi Disucikan Punya Nilai Yang Tinggi Dari Kertas Biasa Menjadi Bernilai Dengan Nilai Yang Tinggi Disebut Mufah Harah Ini Tak lain Kesucian Yang Menempel Dan Melekat Pada Secari Kertas Yang Di Dalamnya Ada Ayat Al-Qur'an Disucikan Diagungkan Disucikan Diagungkan Itu Tak lain Karena Melihat Keagungan Allah Yang Menurunkan Allah Pemilik Kata-kata Suatu Hari Seringkali Bukan Suatu Hari Lebih Tepatnya Seringkali Seorang Sahabat Bernama Akrimah 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 Ini Putra Dari Abu Jahal Tetapi Menjadi Seorang Sahabat Yang Hebat Dalam Memperjuangkan Islam Yang Sangat Kuat Berintegritas Dan Sangat Memuliakan Akhul Dalam Suah Riwayat Misalkan Saya Baca Dalam Kitab Ihya Unumiddin Ihya Unumiddin Bahwa Setiap Setiap Kali Beliau Masuk Ke rumah Lalu Tiba-tiba Dia melihat Mushaf Al-Quran Tiba-tiba Dia Melihat Mushaf Al-Quran Itu Redaksinya Ketika Mushaf Dibuka Dia Langsung Tak Sadarkan Diri Melihat Betapa Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dirasakan Bukan Bukan Hanya Ketika Lidahnya Melafalkan Ayat Itu Baru Ketika Melihat Tulisan Di Mushaf Saja Lalu Dalam Siumannya Dia Berkata Ini Adalah Kalam Tuhanku Dia Adalah Kalam Tuhan Tidak Ada Yang Menjadikan Akrimah Bin Abu Jahal Itu Tak Sadarkan Diri Ketika Membuka Mushaf Karena Pengagungan Yang Begitu Hebat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Baru Membuka Langsung Terkaget Ketika Terus Membacanya Maka Selama Menjadlah Sepanjang Tilawah Itu Hatinya Selalu Mengabungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harap 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 Diketahui Bahwa Ikrimah Bin Abu Jahal Ini Bukan Manusia Biasa Dalam hal Kegagahannya Sangat Gagah Sekali Memimpin Perang Bahkan Mengerikan Bahkan Mengerikan Sebelumnya Ikrimah Bin Abu Jahal Ini Adalah Salah Satu Dari Sepuluh Nama Yang disebut Oleh Rasulullah Bahwa Darahnya Halal Di Bahwa Darahnya Halal Ditumpah Nyawanya Halal Saking Berbahayanya Ikrimah Bin Abu Jahal Ini Terhadap Islam Saking Kuatnya Permusuhan Ikrimah Ini Kepada Islam Sampai Rasulullah Pada Peristiwa Fatku Makkah Menyebutkan Nama-nama Dan diantara Nama itu Muncul Adalah Ikrimah Bin Abu Jahal Hanya Saja Disitu Sebelum Tertangkap Jadi Kata Nabi Bunuh Walaupun Berlindung Di Kelam Bu Ka'bah Ini Udah Tingkat Tinggi Karena Berbahaya Kuat Juga Tetapi Kemudian Sebelum Tertangkap Ikrimah Kabur Melarikan diri Ke daerah Negeri Yaman Disitu Dia Menyesal Mau Beriman Takut Karena Bisa Jadi Meskipun Beriman Pun Juga Tetap Akan Dibunuh Juga Setiap Kali Bertemu Dengan Salah Seorang Sahabat Rasulullah Yang Mengetahui Dirinya Seorang Aklimah Tetapi Istrinya Yang Sudah Memeluk Islam Lebih Dahulu Meyakinkan Jangan Takut Untuk Masuk Islam Walaupun Harus Dibunuh Kan Juga Apa Gunanya Hidup Kalau Dalam Kekufuran Tetapi Kalau Sudah Beriman Mati Pun Jadi Berguna Yakinlah Menyatakan Islam Kepada Rasulullah Dan Menjadi Tentara Yang Hebat Di Dalam Melakukan Futuhat Perluasan Kekuasaan Khususnya Diantaranya Pada Zaman Umar Bidu Perluasan Perluasan Yang Gagah Seperti Itu Orang Yang Gagah Bertarung Yang Begitu Kuat Ketika Dia Membuka Musab Al-Quran Dia Merasakan Keagungan Allah Begitu Hebat Sadarkan Diri Bayangkan Seperti Apa Ini Salah Satu Kenapa Yang Ditekankan Di Sini Ikrimah Kenapa Tidak Abu Ini Saya Lihat Contohnya Kenapa Ikrimah Yang Yang Dicontohkan Karena Menunjukkan Orang Yang Begitu Keras Begitu Ya Orang Yang Begitu Keras Tidak Mau Kalah Bahkan Dulunya Pun Ketika Sebelum Islam Seperti Itu Kerasnya Tetapi Ketika Sudah Berjumpa Dengan Musab Al-Quran Luluh Hati Dia Katakan Dalam Siumannya Setelah Siuman Kalau Baru Melihat Musab Saja Ini Musab Yang Disucikan Baru Melihatnya Bagaimana Kalau Kemudian Kita Dari Apa Yang Kita Lihat Kita Dimampukan Oleh Allah Untuk Membacanya Masih Tidak Berketah Merasakan Keagungan Sang Pemilik Kata-kata Ketika Kita Melihat Lalu Lidah Kita Membaca Maka Bacaan Kita Didengar Oleh Allah Aktifitas Kita Membacanya Baik Saat Melihat Allah Melihat Kita Jadi Kebahagiaan Seorang Yang Sedang Merojah Itu Bukan Hanya Ketika Hafalannya Dapat Bukan Hanya Ketika Hafalannya Dapat Dikuasainya Tetapi Kebahagiaannya Pun Juga Dirasakan Karena Semua Aktifitas Merojah Disaksikan Oleh Allah Jika Jika Sudah Demikian Maka Yakin Hafalan Yang Mut'in Akan Dihadirkan Hafalan Yang Mut'in Akan Diberikan Oleh Allah Bahkan Ada Yang Lebih Hebat Dari Itu Ia Begitu Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imannya Mut'in Bukan Hafalan Doang Imannya Mut'in Keyakinan Yang Kepada Allah Mut'in Sehingga Tidak Ada Masalah Dunia Apapun Itu Yang Mengubah Hatinya Untuk Tidak Bahagia Semuanya Ini Karena Mengagumkan Allah Sepanjang Gilawak Kalau Kita Sudah Bisa Mengagumkan Allah Sepanjang Gilawak Baik Itu Satu Ayat Ataupun Satu Ayat Maka Setiap Hurufnya Benar-benar Terasa Kalau Sudah Melihat Seperti Ini Kita Atau Saya Sendiri Saya Adalah Orang Yang Secara Fikih Secara Fikih Meskipun Landasannya Adalah Maghab Al-Imam As-Shafi'i Secara Pribadi Tetapi Di dalam Hal Interaksi Dengan Mus'haf Al-Quran Saya Termasuk Yang Membolehkan Saya Termasuk Membolehkan Seseorang Memegang Mus'haf Tanpa Berhudu Memegang Mus'haf Tanpa Berhudu Tetapi Saya Tidak Berani Pada Faktanya Menyentuh Itu Mus'haf Tanpa Hudu Pada Hakikatnya Bukan Karena Soal Menyentuh Itu Haram Bukan Karena Saya Secara Fiki Saya Mengambil Itu Tidak Haram Boleh Menentuh Tetapi Melihat Begitu Keabungan Terasa Tidak Berani Selama Bertahun Tahun Walaupun Sudah Hafal Al-Quran Sudah Setoran Bahkan Sudah Sudah Tasri 30 Juz Bahkan Sudah Juara Juga Tafir Ketika Meroja Saya Selalu Memeluk Mus'haf Ini Kenapa Ini Karena Keagungan Yang Dirasakan Itu Bertambah Selain Keagungan Ketika Kita Membacanya Ditambah Lagi Dengan Keagungan Mus'haf Yang Kita Pegah Bahkan Sesekalipula Kita Membaca Sambil Melihat Karena Keagungan Yang Makin Bertambah Seorang Habis Quran Misalkan Meskipun Sudah Mungkin Hapalannya Ya Janganlah Kemudian Menjadi Lepas Tangan Dari Mus'haf Atau Jadi Tidak Mau Meroja Sambil Melihat Mus'haf Ya Harus Mau Harus Tingkat Hapalannya Harus Tingkat Hapalannya Sampai Kepada Selain Kita Meroja'ah Tanpa Melihat Mus'haf Kita Pun Juga Siap Meroja'ah Sambil Melihat Mus'haf Karena Dengan Itu Keagumannya Semakin Bertama Maka Hafiz Quran Seringkali Keliru Seringkali Keliru Apa Kelirunya Kelirunya Adalah Hafiz Quran Itu Ketika Dia Meroja'ah Sambil Melihat Mus'haf Itu Menganggap Enteng Jadi Dia pikir Katanya Daripada Tidak Meroja'ah Akhirnya Meroja'ah Sambil Lihat Mus'haf Itu Tidaklah Demikian Tidaklah Demikian Kalau Hati Penghafal Quran Ta'zimnya Penghaf Kepada Allah Itu Berkurang Ketika Bersentuhan Tangannya Dan Matanya Dengan Mus'haf Quran Tidak Tidak Begitu Hebat Pengagungannya Maka Saya Katakan Meroja'ah Sambil Melihat Mus'haf Al-Quran Itu Hanya Memperlambat Lupa Hanya Memperlambat Lupa Tadinya Memang Melupa Tapi Diperlambat Dengan Meroja'ah Melihat Mus'haf Tetapi Kalau Pengagungannya Begitu Hebat Dan Bertambah Ketika Memegang Mus'haf Dengan Mus'haf Maka Meroja'ah Melihat Mus'haf Itu Menguatkan Hapalan Lebih Kuat Berkali-kali Ini Tergantung Pengagungannya Hatinya Kalau hatinya Biasa-biasa Saga Benar dengan Kelalaian Itu Jadilah Inilah Ada Bakir Yang harus Kita Jaga Sebagai Menjaga Dahulu Oleh Para Pendahulu Kita Oleh Para Sahabat Jangan Tanya Abu Bakar As-Siddiq Seperti Apa Jangan Tanya Umar Bin Khattab Jangan Tanya Mus'haf Seperti Apa Ketika Sudah Bersinggungan Dengan Ayat Al-Quran Bahkan Dengan Mus'haf Saja Us'haf Itu Dikenal Sebagai Khalifah Yang Punya Mus'haf Dan Selalu Membaca Dari Mus'haf Itu Disebut Diantaranya Mus'haf Usman Yang Asli Dipegang Oleh Beliau Sampai Akhir Hayat Beliau Dalam Sebuah Riwayat Wafat Sebagai Syahid Dalam Keadaan Sedang Berinteraksi Seluruh Totalitas Dengan Al-Quran Hafalannya Puah Lidah Sedang Membaca Matanya Sering Mus'haf Ini Sangat Luar Biasa Akhir Terindah Dari Seorang Kharifah Usman Bin Afan Yang Katanya Dia Pernah Berkata Sekiranya Hati Ini Bersih Maka Tidak Pernah Kenyang Dari Kalah Allah Nah Ini Adab Yang Kedua Yang Harus Dijadah Pokoknya Untuk Mengingat Adab Ini Ingat Saja Surah Al-Bajinah Ayat 2 Suhufan Mutahhar Atau Surah Al-Waqiyah La Yang Suhu Illal Mutahharun Kemudian Dari Situ Kalau Secari Kertas Saja Bisa Menjadi Hebat Dan Mukahharah Bagaimana Lisan Dan Hati Yang Bersentuhan Dengan Kira-kira Begitu Oleh Kira-kira Jangan Dihinakan Hafiz Quran Jangan Dihinakan Diri Dengan Perbuatan Maksiat Karena Ada Yang Agung Dalam Dirinya Contoh Ada Tulisan Al-Quran Dalam Selembar Kertas Kertas Ini Jadi Munya Tidak Boleh Kita Gunakan Untuk Terasi Kalau Yang Sandri Biasanya Masak Sendiri Terasi Karena Terasi Ini Menjadikan Makanan Biasa Enak Dulu Zaman Dulu Mungkin Zaman Sekarang Sambal Terasi Dikin Sendiri Masih Keinget Azmi Dulu Digoreng Terasi Tidak Bisa Digunakan Untuk Membungkus Terasi Meskipun Itu Kertas Biasa Kertas Biasa Sobek Kan Tetap Ada Ayat Yang Gak Bisa Digunakan Gak Bisa Diletakkan Sembar Itu Karena Mutoh Har Nah Sekarang Kita Ya Itu Kertasnya Ini kan Yang mulia Bukan Kertasnya Kertasnya Kertas Tetapi Yang ada Di dalamnya Itu Yang ada Di bulannya Itu Nah Nah Sekarang Huruf Adalah Huruf Ya Mulia Karena Huruf Itu Al-Quran Tetap Yang Mulia Lagi Siapa Karena Pemiliknya Yang Berkata Katanya Adalah Rabbul Nah Ingatlah Ayat Itu Surah Al-Banginah Rasul Minallahi Yatlu Suhufan Mufahal Semoga Hati kita Pada hari ini Dan seterusnya Selalu Diberikan Ingatan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Apa yang kita Baca Yang kita Hafal Yang kita Pegang Itu bukan Sesuatu Yang biasa Bahkan Nyawa Ini Siap Kita Kita Pernah Ada Kejadian Dulu Satu Surah Satu Ayat Surah Al-Ma'idah Bisa Menggetarkan Seluruh Indonesia Bagaimana Puluhan Ayat Ratusan Ayat Yang Dalam Hati Ini Tidak Cukup Menggetarkan Hati Kita Begitu Agung Bahkan Malikat pun Kemarin Kita Sudah Membahas Tidak Ada Yang Mampu Menggangkat Satu Huruf Dalam Perumpamaannya Seorang Ulama Yang Baik Azmi Mungkin Itu Yang Bisa Yang Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Mohon Maaf Kang Haji Ini Tidak Ada Nomor Kontak Yang Bisa Dihubungi Sehingga Mohon Maaf Panitia Takut Merisaukan Ini Kan Haji Kemana Kan Haji Juga Tidak 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 Nomor-nomor Kang Haji Yang Pernah Mungkin Disimpan Itu Sementara Kalau Misalkan Aktif Itu Mungkin Kemungkinan Juga Bukan Kang Haji Yang Aktif Tapi Kemungkinan Tidak Aktif Wallahu'alam Silahkan Azmi Mungkin Kang Haji Dicukupkan Segini Dulu Tadinya Ada Sesi Muhasabah Kang Haji Pengen Ada Sesi Muhasabah Di Akhir Kita Berdoa Melalui Ayat-ayat Al-Quran Tadinya Untuk Pagi hari ini Tetapi Karena Kang Haji Masuknya Telat Sehingga Kelihatannya Dan Juga Keadaan Kang Haji Dalam On The Street Lagi Dijalan Kang Haji Ya Enggak Masa Dijalan Terebak Mobil On The Way Apa Itu Zaman Sekarang Jadi Mohon Izin Kang Haji Pamit Dulu Kepada Seseorang Dan Mungkin Pertanyaan Bisa Ditampung Saja Dulu Baik Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Yang Terucap Wall Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Baik Marilah kita Berikan Ucapan terima kasih Kepada Kang Haji Yang telah Memberikan Ilmunya Yang sangat Banyak Kepada kita Semua Pada kesempatan Kali Ini Masya Allah Kalau Kita Pengurus IM ini Kalaupun Dengar Cerama Kang Haji Satu jam Itu Terasa Lima Menit Dua jam Juga Terasa Lima Menit Karena Isinya Penting Semua Jadi Tanpa Terasa Itu Hampir Tidak Terasa Waktu Bersabak Kang Haji Itu Karena Sangking Banyaknya Ilmu Beliau Beliau Juga Merupakan Inisiator Komunitas Kami Orang Pertama Yang Mengidekan Adanya Indonesia Meroja'ah Ini Sehingga Sampai Saat Ini Alhamdulillah Indonesia Meroja'ah Dan Hufas Meroja'ah Bisa Berjalan Sampai Dengan acara Pada kesempatan Kali ini Oleh karena itu Kita Sampaikan Haturnuhun Terima kasih Kepada Kang Haji Yang Telah Bersedia Untuk Memberikan Ilmunya Kepada Kita Semua Walaupun Pada Kesempatan Kali ini Beliau Belum Bisa Berlama-lama Namun Insyaallah Kedepannya Semoga Kita Bisa Lebih Durasi Kita Bersama Beliau Bisa Lebih Lama Sehingga Nanti Akan Ada Tanya Jawab Serta Muasabah Dari Beliau Baiklah Sekali lagi Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Kang Haji Deden Yang merupakan Guru Kita Semua Mungkin Selanjutnya Saya Akan Menyatkan Kembali Kepada Saudara-saudara Semua Kepada Bapak Ibu Teman-teman Dan Adik-adik Semua Yang Mengikuti Acara Ini Bahwasannya Kita Pengurus Indonesia Muroja'ah Sedang Mengadakan Program Baitul Quran Yang Insyaallah Akan Dilaksanakan Di Sekret kami Sekretariat kami Di Cibubur Tepatnya Yang Insyaallah Program ini Akan Berjalan Selama Setahun Yang Lebih Rincinya Lagi 6 bulan Itu Menghafal Dan 6 bulan Itu Memungkinkan Hafalan Oke Oleh karena Itu Sekali lagi Saya ingatkan Kepada Saudara-saudara Semua Saudara-saudari Semua Yang Ingin Berdonasi Untuk Kegiatan Kita Kali Ini Bisa Langsung Ke Rekening Yang Ke Rekening Yang Ada Di Sosmet Kami Baiklah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Apabila Dari Saya Pribadi Ada Banyak Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya Izin Pamit Untuk Diri Terima Kasih Repada Sarai Kasih � Sampai Sampai Lo Kali